Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Apakah kalian tahu? Perkembangan industri yang demikian pesat di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari dan menguasai daerah penghasil bahan baku. Cara ini dilakukan agar pasokan bahan baku tidak terputus dan harganya murah. Dengan landasan berpikir seperti itu, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mulai melakukan berbagai cara untuk memperoleh hak monopoli perdagangan di Indonesia. Mereka berusaha memengaruhi penguasa lokal agar memberi hak khusus untuk memonopoli perdagangan di daerahnya. Cara ini dilakukan antara lain dengan campur tangan terhadap kebijakan penguasa lokal. Jika usaha itu tidak berhasil, mereka memakai cara kekerasan. Mereka merebut kekuasaan dari penguasa lokal dan membentuk pemerintahan kolonial. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut di materi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia serta pengaruhnya bagi rakyat Indonesia, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Indonesia yang pertama, yaitu kebijakan dalam bidang politik. Kolonialisme pada mulanya menguasai dan mendominasi suatu wilayah, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Setelah itu, kaum kolonial akan berusaha mendominasi daerah tersebut secara politik. Hal ini sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Kaum kolonial tidak ingin kepentingan ekonomi mereka diganggu oleh kebijakan penguasa atau politisi lokal. Untuk itu, kaum kolonial merasa perlu ikut campur dalam masalah politik suatu daerah di mana mereka memiliki kepentingan. Caranya bermacam-macam, seperti dengan ikut campur dalam pemilihan penguasa, mendukung suatu kerajaan untuk menguasai kerajaan lain, dan mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal. Garis besar kebijakan politik kaum kolonial di Indonesia menerlain sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Portugis. Setelah menguasai Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruh ke Maluku. Caranya dengan mendekati penguasa-penguasa lokal, yakni para raja dengan menawarkan bantuan-bantuan tertentu, seperti bantuan militer untuk melawan musuh. Dua, dalam pertikaian antara kerajaan hitu dan kerajaan seram, Portugis memberikan bantuan kepada hitu. Sebagai imbalan, Portugis mendapat hak monopoli perdagangan. Ketiga, dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore, Portugis memberikan bantuan kepada Ternate agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Keempat, Portugis juga ikut campur dalam urusan kerajaan. Di Ternate, Portugis menurunkan Raja Tabariji dan mengangkat Sultan Khairun. Setelah 10 tahun, Portugis ingin mengembalikan kekuasaan kepada Tabariji. Sultan Khairun dibunuh. Kedua, yaitu bangsa Inggris. Di bawah bandera IIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Baru pada abad ke-19, di bawah pemerintahan Thomas Raffles, Inggris dapat menanamkan pengaruh politiknya di Indonesia. Meskipun hanya terbatas di Jawa, Raffles membagi pulau Jawa dalam 16 keresidenan. Selanjutnya, yaitu kebijakan politik pada masa kaum kolonial Belanda. Yang pertama, perluasan pengaruh politik dilakukan VOC dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Perjanjian dilakukan dengan penguasa setempat, antar penguasa atau salah satu penguasa kemudian meminta bantuan VOC. Atau antara VOC dan Serikat Dagang Eropa lainnya. Kedua, di Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Hidru dan Ternate yang memberi hak monopoli kepada VOC. Ketiga, di Jawa, VOC berhasil menguasai kota Jayakarta pada tahun 1619 dengan menyingkirkan kerajaan Banten. VOC menjadikan kota ini sebagai salah satu tempat yang penting di Asia, tempat untuk memonopoli perdagangan di Jawa bagian barat. VOC juga berhasil memaksa penguasa Mataram Islam untuk menandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Dan di Sulawesi, VOC berhasil memaksa penguasa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Nah anak-anak, selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Seiring dengan perkembangan industri di Eropa, kebutuhan akan bahan baku seperti rempah-rempah pun semakin meningkat. Oleh karena itu, serikat-serikat dagang Eropa yang bertugas memasok bahan baku merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu wilayah. Dengan demikian, pasokan bahan baku tidak terputus dan harganya murah, sehingga bangsa barat dapat memonopoli perdagangan. Garis besar kebijakan ekonomi pemerintah kolonial di Indonesia dalam kurun waktu abad ke-16 sampai abad ke-17 antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Di Maluku, Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga Portugis memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan Portugis juga berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudera Pasai, Aceh, dan Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu bangsa Inggris. Kebijakan dalam bidang ekonomi bangsa Inggris yaitu kegiatan ekonominya dilakukan oleh Serikat Dagang East India Company atau EIC. Mereka berhasil menjalin perdagangan dengan beberapa kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Goa. Namun, mereka gagal memonopoli perdagangan karena terlalu memaksakan aturan-aturan, sehingga tidak mendapat dukungan penguasa setempat. Selain itu, mereka kalah bersaing dengan armada dagang lain, khususnya armada dagang Belanda. Ketiga yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi oleh kolonial Belanda. Yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di Ambon, di bawah gubernur jenderal pertamanya, yaitu Peterbott. VOC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kedua, VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar produksi tidak meningkat. VOC ingin harga rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. Ketiga, pada 31 Mei 1619, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta. Sejak itu pula, VOC mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Keempat, dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa, serta wilayah lain seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Kelima, VOC melakukan monopoli lada di Banten setelah berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirta Yasa. Keenam, VOC menerapkan tanam paksa atau Kultur Stelso di beberapa daerah yang dikuasai, seperti penanaman kopi di Priangan pada pertengahan abad ke-18. Hal ini karena saat itu kopi menjadi minuman kegemaran orang Eropa. Nah, anak-anak, selanjutnya kebijakan yang ketiga yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Hal ini disebabkan fokus perhatian pemerintah kolonial hanya mengeruh kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada kebijakan dalam bidang sosial budaya, kebijakan itu cenderung mendukung kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Trafford, dan McKinsey untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Pemerintah Raffles juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan seperti Bataviyash, Gnosher, untuk memajukan kebudayaannya. Di samping itu, Raffles pun menerbitkan buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817. Keempat yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan, Belanda menerapkan kebijakan atau politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda, Indonesia. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis yang meliputi bidang pengajaran dan pendidikan bagi bangsa pribumi di Hindia Belanda. Dalam bidang pendidikan, didirikanlah bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, yaitu antara lain sebagai berikut. Sekolah kelas 1, yaitu untuk anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan, dan orang berharta. Sekolah kelas 2, untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Sekolah Pamung Praja atau Osvia, Sekolah Dokter Jawa atau Stofia. Nah anak-anak, setelah materi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia, selanjutnya yaitu pengaruh kebijakan pemerintah kolonial bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, pengaruh politik. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal seperti Raja, Sultan, dan Adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial. Dengan demikian, ada pembagian hak-hak tertentu seperti hak untuk memonopoli perdagangan kepada pemerintah kolonial. Dengan fakta seperti ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara decur atau hukum, tetapi secara de facto atau kenyataan dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial tidak jarang secara langsung mencampuri urusan politik suatu daerah. Misalnya, dalam pergantian tahta, pengangkatan pejabat, dan penentuan kebijakan tertentu. Karena campur tangan seperti itu, tidak jarang penguasa harus kejurangan sebagian, bahkan seluruh haknya atas suatu daerah. Kedua yaitu pengaruh ekonomi. Pada masa Herman Willem Dendels, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyar, Banten, hingga Panarukan, Jawa Timur. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pangkanan laut di Merak dan Surabaya. Pembangunan fasilitas-fasilitas keamanan ini dilakukan dengan kerja rodi, Akibatnya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal dunia dan menjadi korban dari kebijakan ini. Selain itu, kemiskinan dan kemelaratan timbul di mana-mana. Hal ini terjadi karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang, dan peternakan mereka sendiri. Seluruh waktunya dihabiskan untuk kerja rodi. Pada masa Thomas Tumford Traffes, pemerintah kolonial berusaha menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang menguntungkan rakyat dan pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, Traffes pun menerapkan kebijakan-kebijakan kerja rodi dan pemungutan paksa untuk mengisi kas pemerintahannya. Rakyat Indonesia akhirnya menderita juga seperti pada pemerintahan-pemerintahan kolonial sebelumnya. Pada masa berikutnya, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengerahkan seluruh potensi rakyat Indonesia untuk membangun negara Belanda. Sejak tahun 1830, bersamaan dengan berpisahnya Belgia dari Belanda dan berakhirnya perang di Penogoro, Raja Belanda Wilhelm I menyatakan kas Belanda mengalami kekosongan. Saat itu, tidak ada sumber lain yang dapat menyelamatkan kecuali daerah jajahan Belanda, yaitu Indonesia. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan kebijakan tanam paksa. Dalam kebijakan ini, rakyat Indonesia yang memiliki tanah pertanian diwajibkan menanam tanaman yang laku sebagai komoditas tanaman ekspor dunia. Melalui tanam paksa, para petani diwajibkan menanam berbagai tanaman komersial seperti kopi dan tebu. Hasil panen dibeli Belanda dengan nilai yang tidak sepadan bagi para pejabat ditetapkan persentase penanaman, yaitu membayar lebih tinggi bagi para pejabat yang mampu mendorong produksi tinggi di wilayahnya. Para petani yang wajib menanam tanaman pun diberi tugas lain. Mereka juga diharuskan antara lain membuat jalan, jembatan, irigasi, dan penjagaan keamanan. Akibat dari tanam paksa, uang pun mengalir ke negeri Belanda. Antara tahun 1831 sampai 1871, Batavia mampu menyetorkan 823 juta gulden kekas Belanda. Bahkan, pada tahun 1860-an, sekitar 72 persen penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Di sisi lain, rakyat Indonesia menderita dan miskin. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia seperti Demak, Purwodadi, dan Kirebon ditemukan warga kelaparan. Praktik tanam paksa menyebabkan munculnya kritik dari berbagai pihak, termasuk dari orang-orang Belanda sendiri. Praktik ini kemudian dihapus pada tahun 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agrarishwet, dan Undang-Undang Gula atau Swickerwet. Kedua undang-undang mendorong para pengusaha swasta asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan ini disebut juga kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka membuat para pengusaha dari berbagai negara dapat menanamkan modalnya di Indonesia, baik di perkebunan kopi, tebu, kina, karet, maupun tembakau. Perkebunan dibangun dengan fasilitas berupa bendungan, saluran irigasi, jalan kereta api, dan sebagainya. Untuk mendukung kebijakan ini, dibutuhkan tenaga kerja yang kemudian diambil dari rakyat Indonesia dengan paksa. Untuk mendukung kebijakan itu, dibuatlah sistem kontrak sehingga rakyat Indonesia yang bekerja disebut kuli kontrak, agar para kuli tersebut tidak lari dari perkebunan, para pengusaha diberi hak pun alis sanksi, yang merupakan hak untuk meminta kepada polisi agar menangkap dan mengembalikan kuli yang lari dari perkebunan. Harapan kaum liberal menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia ternyata meleset. Suatu panitia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian itu, diperoleh data bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, hidup dalam kemiskinan. Nah anak-anak, setelah pengaruh politik dan ekonomi, yang ketiga yaitu pengaruh sosial. Dalam masyarakat muncul kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yakni kelompok masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing, yaitu Tionghoa, India, dan Arab, dan masyarakat peribumi. Berikut ialah gambaran piramida masyarakat berdasarkan golongan. Keempat yaitu pengaruh terhadap kehidupan budaya. Bangsa barat memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri, kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal. Muncul berbagai tradisi barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat peribumi, khususnya di kalangan bangsawan, seperti tradisi dansa. Selain itu, banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda. Tradisi lokal juga ada yang berakulturasi dengan budaya barat atau Belanda, misalnya melahirkan kebudayaan Indis. Yang terakhir yaitu pengaruh terhadap pendidikan. Ditetapkannya kebijakan politik etis pada masa pemerintahan kolonial Belanda memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Walaupun masih sangat terbatas dan ditujukan untuk memparoleh pegawai rendah yang berpendidikan, kaum terpelajar ini yang akan menjadi penggerak tumbuhnya nasionalisme. Mereka menjadi tulang punggung meningkatnya kesadaran bersama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah anak-anak, materi tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Don't forget to subscribe. Bye guys.